Halo teman-teman kembali lagi di channel APT Ronal Sesuai dengan janji saya kemarin Kan saya itu membahas Gejala Apa ya Gejala Padamah Kali di ini di video ini Saya akan mencoba membahas Dua obat dulu ya Dalam part ini saya membahas dua obat Dimana yang pertama itu Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan Ini ya Sukralpat sirup Disini kelihatan kan Nah ini dan juga Seperti ini Pernah kan tablet punya ataupun sirupnya Nih kelihatan Antasida sirup Ataupun tablet ya Oke Baiklah teman-teman Pertama kita itu bahas yang Sukralpat sirup ya Sukralpat sirup Yang pertama itu harus kita tahu itu Sukralpat itu apa ya Golongan Sukralpat ini dia Sitoprotectic agent ya Anti ulceran Dimana kerja si Sukralpat ini Dia itu melapisi dinding lambung yang luka ya Dia melapisi dinding lambung kita yang luka Dengan cara Dia membentuk komplek pada protein Dinding lambung kita Jadi menghambat di pusi Seperti asam lambung Ataupun juga pepsin dan garam empudu Fungsinya seperti itu Terus teman-teman pasti bertanya Gimana cara pakenya sebenarnya itu gimana Pertama itu cara pakai Sukralpat ini Itu dia 4 kali dalam 1 hari 2 sendok ya 2 sendok sekali makan Sekali minum itu 2 sendok Dimana itu kita tahu nih Kalau si Sukralpat ini Dia itu Sangat susah ya Diabsorpsi di saluran cerna Itu sangat susah Nah itu pekerja itu Dia kan secara non-systemic Sito-protective agent Jadi Sukralpat ini membentuk komplek Pada protein lambung Seperti yang saya bilang tadi Membentuk komplek Jadi Pemakaiannya itu Dia 1,5 jam Dalam waktu lambung kosong Lambung kosong kita itu Dalam artian Sebelum makan ya Sebelum makan Jadi Kita sebelum makan 1,5 jam Sebelum makan Kita minum obatnya ini dulu Dan juga pada malam hari Sebelum tidur Dia kan 4 kali sehari Jadi Jika Obat ini Jika Kawan-kawan itu Atau Saudara itu Merasa Sesudah Minum ini juga Ada mah Atau misalnya Nyeri pada Ulu hati Itu bisa Dapat Ditambahkan Dengan Yang satu ini ya Nih Antasida Nih Nih bisa dikunyah Karena Ini Makannya sama Sebelum makan Juga dalam waktu Kosong Pastinya bertanya tuh Kawan-kawan itu Pasti bertanya Terus Ini si Sukralpat Dengan Antasida Ini Ini kan dalam waktu Kosong Bagaimana Cara makannya Oke Kita Kasih perbedaan Dulu ya Antara si Sukralpat Dengan Si Antasida Tadi kan Kita tahu Si Sukralpat Ini adalah Protective Agent Yang melapisi Dinding lambung Jadi Sedangkan Si Antasida Ini Itu Kerjanya itu Menetralkan PH Asam Yang ada Di lambung Kita Terus Saran saya Jika Anda Menggunakan Satu Setengah Jam Sukralpat Sebelum Makan Maka Gunakan Antasidanya Setengah Jam Atau Satu Jam Sesudah Menggunakan Sukralpat Jadi Dikasih Jarak Ya Dikasih Jarak Jadi Kenapa Harus Dipisah Dan Dikasih Jarak Ini tadi kan Kita tahu Kerjanya Untuk Melapisi Luka Yang ada Di Dinding Lambung Kita Jadi Kalau Misalnya Ini kita Kasih Kita Makan Duluan Obat ini Kita kunyah Ini cara Pakainya Dikunyah Itu Maka Dia Itu kan Dia Akan Menghalangi Kerja Si Sokralpat Dia Diluan Masuk Terus Lambung Yang rusak Itu Ditutupi Si Antasida Kenapa Bisa Ditutupi Di sini Kandungan Di dalam Antasida Ini Ada Terdapat Aluminium Hidroksida Ya Itu Sebagai Logam Itu Dapat Bertahan Lama Ya Di dalam Lambung Kita Dan Juga Kepada Teman Teman Juga Antasida Ini Jangan Terlalu Sering Dikonsumsi Dikonsumsi Pada Saat Kita Perlukan Saja Gitu Jadi Teman Teman Saran Saya Kepada Orang Tua Atau Usial Lanjut Ini Harus Dikonfirmasi Dulu Kepada Dokternya Berapa Dosis Yang Harus Diperlukan Karena Si Antasida Ini Dapat Menyebabkan Sembelit Kenapa Saya Bisa Menyebabkan Sembelit Di Dalam Antasida Ini Di Dalam Antasida Ini Terdapat Itu Kendungannya Itu Aluminium Hidroksida Dan Magnesium Hidroksida Dimana Aluminium Hidroksida Ini Itu Akan Bereaksi Dengan Si HCL Asam Lambung Kita Menjadi Aluminium Klorid Yang Menyebabkan Sembelit Itu Aluminium Klorid Sedangkan Magnesium Magnesium Ini Beraksi Dengan Asam Lambung Menjadi Magnesium Klorid Epek Samping Dari Magnesium Ini Menyebabkan Diare Atau BAB Sedikit Encer Gitu Obat Obat Kalau Misalnya Kita Pake Kita Gunakan Secara Dosis Tunggal Hanya Aluminium Hidroksida Saja Itu Dapat Menyebabkan Sembelit Makanya Di Dalam Kandungan Antasida Ataupun Obat Obat MAH Lain Seperti Sirup Milanta Lain Lain Banyak Itu Pasti Digabung Kenapa Harus Digabung Ya Aluminium Hidroksida Tadi Menyebabkan Bisa Menyebabkan Sembelit Sedangkan Magnesium Itu Kan Dia Bisa Menyebabkan Diare Jadi Kebalikannya Saling Menguntungkan Si Aluminium Hidroksida Memperkecil Efes Samping Dari Si Magnesium Sedangkan Magnesium Memperkecil Efes Samping Dari Si Aluminium Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Jika Anda Menggunakan Dua Obat Ini Ini Digunakan Pada Waktu Kita Merasa Nyeri Merasa Nyeri Atau Sering Sendawa Atau Misalnya Kembung Atau Apa Kayak Gitu Itu Ini Bisa Kita Gunakan Dan Juga Teman Teman Yang Menggunakan Sukralpat Kalau Misalnya Dokternya Dan Apotekernya Mengatakan Dosisnya Diminum Empat Kali Sehari Dua Sendok Itu Harus Rutin Kenapa Karena Epeknya Ini Kan Kita Untuk Melapisi Dinding Lambung Kita Jika Anda Lupa Dan Teringat Itu Segera Meminum Obatnya Gitu Dan Juga Penggunaan Obat Ini Empat Sampai Lapan Minggu Jadi Jika Anda Mengidap Penyakit Yang Yang Sudah Cukup Koronis Seperti Itu Menggunakan Obat Ini Anjuran Saya Itu Kan Sesudah Empat Sampai Lapan Minggu Itu Anda Datang Tuh Ke rumah Sakit Atau Kedokternya Untuk Melakukan X-ray Atau Endoskopi Jadi Melihat Perkembangan Nambungnya Bagaimana Apakah Sudah Sembuh Atau Masih Ada Luka Oke Baiklah Teman-teman Sampai Sini Penjelasan Tentang Kedua Obat Ini Di Video Selanjutnya Saya Akan Membahas Lagi Dua Obat Lagi Seperti Lansoprajol Dan Ranetidin Itu Fungsinya Hampir Sama Dua